Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Acep di channel Youtube Dapur Mang Acep Di video hari ini, saya mau buat dessert yang enak banget Namanya buko pandan Nah buat teman-teman yang pengen tau nih cara buatnya seperti apa Yuk ikuti langkah-langkahnya ya Oke, disini saya ada wadah Di dalam wadah ini, saya masukkan 300 gram agar-agar atau jelly ya Yang berwarna hijau Yang sudah saya potong kotak-kotak atau dadu kecil-kecil seperti ini Agar-agarnya itu saya beli jadi Jadi tidak saya bikin, kalau teman-teman mau buat silahkan Lebih puas ya, pastinya Supaya lebih cantik, saya tambahkan 100 gram sagu mutiara Saya sudah masak sagu mutiaranya ini terlebih dahulu Kemudian direndam dengan air dingin Warnanya bisa terserah ya teman-teman Saya menggunakan warnanya agak merah atau pink Selanjutnya saya tambahkan 700 ml air kelapa Ini dari 2 butir kelapa ya teman-teman Lalu disini saya masukkan 300 gram atau 1 kaleng susu evaporasi Merk susu evaporasi itu ada banyak di pasaran Ada Sun Bay, ada FN, serta ada Carnation dan lain-lain Saya cocok lebih menggunakan yang mereknya Sun Bay Satu kaleng harganya 12 ribu rupiah Ini yang bikin enak banget jadinya Setelah itu saya masukkan susu kental manis Untuk tingkat kemanisannya teman-teman bisa disesuaikan dengan selera Saya menggunakan 1 kaleng susu kental manis ini Jika teman-teman ingin menghemat Jadi tidak pengen susu kental manisnya terlalu banyak 1 banding 1 dengan gula pasir Setengah gula pasir dan juga setengah susu kental manis Supaya lebih mantep lagi Sebenarnya bisa ditambahkan dengan heavy cream ya Teman-teman bisa belinya di supermarket Cuma kan kadang ada yang tidak ada Jadi saya buat versi yang mudah sekali bahan-bahannya didapatkan di pasar Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Pasta pandannya ini bisa digantikan dengan jus pandan Jadi pandannya, daun pandannya di jus Kemudian airnya itu menggunakan air matang atau air panas Lalu nanti kalau sudah di jus kemudian disaring Nah air saringan dari jus pandan itu bisa digunakan Untuk berwarna hijau atau perasa pandannya Masukkan juga 200 gram kelapa muda Dagingnya kelapa muda ya teman-teman Saya juga ditambahkan lagi dengan nata de coco Biar lebih mantap Nah ini sudah jadi Cara penyajiannya seperti ini Saya tambahkan lagi daging kelapa di atasnya Lalu taburi dengan keju sedar yang sudah diparut seperti ini Ini gak enak ya teman-teman Tapi rasanya itu luar biasa Enaknya minta ampun Ini dia sudah jadi Buko pandannya ala dapur Mang Acep Rasanya enak, manis, creamy dan juga susu Yang pastinya anak-anak juga suka sekali di rumah Ini favorit banget keluarga di rumah Terutama suami Nah buat teman-teman yang pengen membuatnya Bisa dicoba di rumah Karena bahan-bahannya mudah sekali teman-teman dapatkan di pasar Sampai disini dulu resep dari Ibu Acep Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di resep selanjutnya Dan di video selanjutnya hanya di Dapur Mang Acep Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya